Intro Gubernur Aceh Nova Irensya mengikuti rapat koordinasi kepala daerah secara virtual terkait penanganan COVID-19 bersama sejumlah kementerian dan juga institusi di pendopo Gubernur Aceh selasa 3 Mei 2021. Rapat dilakukan menyikapi peningkatan angka penyebaran COVID-19 di beberapa daerah di Indonesia. Selain itu, rapat juga untuk membahas langkah penanggulangan COVID-19 selama Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengawali rapat dengan menginstruksikan kepada seluruh gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terkait ledakan kasus COVID-19. Tito mewanti-wanti para kepala daerah dan seluruh pihak terkait di Indonesia untuk menjadikan ledakan kasus COVID-19 yang terjadi di India sebagai pelajaran. Tito mengatakan, pengabayan protokol kesehatan merupakan awal dari bencana penyebaran masal COVID-19. Untuk itu, Tito meminta para kepala daerah untuk segera melakukan koordinasi internal di wilayah masing-masing untuk menyatukan langkah dan juga persepsi terkait penanganan COVID-19. Dalam momentum Ramadan dan Idul Fitri, kata Tito, ancaman penularan COVID-19 sangat besar. Hal itu disebabkan oleh kecenderungan masyarakat yang memadati pasar dan juga pusat perbelanjaan, keramaian dalam kaitan pelaksanaan ibadah Ramadan, serta tradisi mudik dan halal-bihalal. Oleh sebab itu, diminta menjadi perhatian serius semua pihak, terutama para kepala daerah. Terima kasih telah menonton!